Pemirsa praktik penambangan Galian C diduga ilegal pasca kehadiran proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra marak di sejumlah daerah di Sumatra Utara. Tidak hanya merugikan negara dari sektor pajak daerah, praktik ilegal juga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain membawa dampak positif, pembangunan jalan tol di berbagai daerah juga ternyata membawa dampak negatif. Di mana semakin menjamurnya tambang Galian C yang digunakan untuk menimpun proyek jalan tol dan malah berdampak pada kerusakan lingkungan. Dari sejumlah lokasi penambangan Galian C yang ada di berbagai daerah di Sumatra Utara, ada yang dicurigai atau diduga tidak memiliki izin dari pemerintah dalam pelaksanaannya atau ilegal. Salah satunya lokasi Galian yang berada di Nagori Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Menurut penggulu Nagori Riah Naposo Sampun, dari dua lokasi penambangan Galian C Tanah Uruk yang digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatra itu, hanya satu yang mereka ketahui memiliki izin resmi. Sedangkan satu lokasi lagi tidak diketahui sama sekali. Yang izinnya ke tangan saya cuma satu, yang bapak ketahui cuma satu. Yang satu lagi gimana? Yang satu lagi nggak ada, nggak tahu, saya nggak mengang izinnya. Kalau yang satu ada, saya pegang. Sudah berapa lama itu beroperasi? Yang dua-dua itu lah. Yang ini dari mulai bulan sembilan masih sampai sekarang. Yang di sini? Yang sebelah sini. Yang ada izin bapak tahu ya? Ya, ya. Yang nggak tahu bapak izinnya ini? Paling setengah bulan itu, kurang lama. Apa selama ini, Pak, ada kerjatan nggak seperti ini? Ada mereka ngelapor nggak sama bapak? Yang ini, Pak, yang galian ini, yang masih dikerjakan ini, dia mau ngerja ini nggak ada lapor sama saya, Pak. Maraknya praktik penambangan Galian C ilegal ini, tak hanya merugikan pemerintah dari sektor pajak daerah, namun dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Pemerintah setempat sangat berharap agar pihak terkait dapat mengawasi dan menertibkan praktik penambangan ilegal tersebut. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.